Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan di sepanjang perdagangan hari ini menuju ke level 15.850 rupiah per dolar AS. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,35 persen di level 15.833 per dolar AS. Bahkan secara intraday rupiah turun dalam hingga ke 15.845 per dolar AS, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka anjelok di 0,25 persen di level 15.825 per dolar AS dan menyentuh level terendahnya sejak 2 November 2023 dari sisi pembukaan. Sementara dari dalam negeri, Kepala Departemen Penelolaan Monetar Bank Indonesia, Edi Subsianto, yang dikutip dari berbagai sumber menegaskan, pergerakan rupiah dibayangi setimen global yang sangat berfluktuasi. Kondisi saat ini dipicu oleh rilis data ekonomi Amerika Serikat yang berada di atas ekspektasi pelaku pasar. Hal ini membentuk ekspektasi terhadap penurunan Fed Fund Rate secara waktu masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana update pergerakan nilai tukar rupiah. Terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini, data yang berhasil dihimpun oleh tim berdaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat anusaksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan rupiah terhadap dolar AS di 15.839 rupiah, kemudian terhadap euro di 17.153 rupiah. Poserlink di 19.987 rupiah, kemudian terhadap Jepang di 104,38 rupiah. Terima kasih. Terima kasih.